Pelantikan Pengurus Nasional Paralimpik Komite Indonesia Provinsi Jambi Masa Bakti 2017-2022 dan penyerahan bonus kepada atlet NPC berprestasi pada Pekan Paralimpik Nasional Peparnas 15 di Bandung, Jawa Barat berlangsung di auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Bonus atlet NPC Provinsi Jambi merupakan bonus NPC tertinggi di Indonesia. Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli mengumumkakan, pemberian bonus atlet NPC Provinsi Jambi yang tertinggi di Indonesia itu adalah wujud perhatian Pemprov Jambi kepada atlet NPC Provinsi Jambi. Zola menegaskan, Pemprov Jambi tidak membedakan bonus bagi atlet pon dan di febel, artinya tidak ada diskriminasi namun setara semua bonus sama. Provinsi Jambi meraih satu medali emas, sembilan perak dan tiga belas perunggu, menempatkan Jambi pada peringkat 24 nasional dari 34 provinsi yang ikut serta. Zola mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi menganggarkan tiga miliar rupiah untuk atlet NPC. Dia berharap atlet NPC Jambi diharap bisa memperbaiki prestasinya. Hari ini kita pelantikan NPC dan juga penyerahan bonus. Pada dasarnya kami sangat mendukung para atlet, para limpi kami perhatikan maksimal. Dan berdasarkan statement dari Ketua NPC bahwa Jambi ini memberikan bonus yang terbesar untuk atlet paralimpik. Yang emasnya itu ada 250 juta, yang peraknya 150 dan perunggunya 100 juta. Totalnya itu dengan atlet dan pelatih itu lebih daripada tiga miliar. Kita anggarkan, kita samakan dengan atlet-atlet untuk PON. Saya kena tahu daerah lain seperti apa, tapi menurut Ketua NPC ini adalah yang terbesar se-Indonesia. Ini salah satu upaya kita untuk dapat memperhatikan para atlet ini. Alhamdulillah tadi ada satu atlet yang dapatkan tiga medali sekaligus. Ini memang sebuah atlet nasional dan ada di Jambi, ini harus kita bina. Besaran bonus yang diberikan adalah 250 juta rupiah bagi peraih medali emas, 150 juta perak, 100 juta rupiah untuk perunggu. Atlet peraih emas adalah A. Rahman pada cabang olahraga atlet nomor Cakram. Rahman juga meraih medali perak nomor Lempar Lebing. Zola menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh atlet, pelatih dan asisten pelatih serta ofisial. Zola mengharapkan setiap atlet, pelatih dan asisten pelatih harus tetap meningkatkan prestasinya dan Koni tetap menjalankan tugas-tugas keseharian agar roda pembinaan olahraga tetap berjalan secara lancar. Pengurus NPC Provinsi Jambi yang dilantik pada kesempatan tersebut diantaranya, Ketua Syaf Rizal, Wakil Ketua 1 Budi Prasetyo, Wakil Ketua 2 Haidir, Wakil Ketua 3 Jepri Atahir, Sekretaris Abraham Tambunan, Bendahara Muhammad Usman, dan pengurus lainnya. Dari Kota Jambi, Yudi Pramono melaporkan.